Hai co-friends, jika kita melihat soal seperti ini, kita disuruh mengalami simpunan penyelesaian dari pertidak samaan Y lebih dari sama dengan minus 2 pada sistem koordinat cartesius. Nah, caranya adalah kita harus mengambil dulu grafiknya, kita mengambil dulu grafik dari Y sama dengan minus 2. Nah, grafik Y sama dengan minus 2 itu berada di sini. Nah, seperti yang kita tahu, aturannya itu adalah jika kurang dari sama dengan akan menggunakan garis tegas, begitu pula untuk lebih dari sama dengan, namun jika kurang dari saja atau lebih dari saja akan menggunakan garis putus-putus. Nah, karena di sini tertera bahwa lebih dari sama dengan, berarti kita akan menggunakan garis tegas. Setelah itu, kita harus menentukan simpunan penyelesaiannya itu, ada dua kemungkinan, di atas garis atau di bawah garis. Nah, untuk yang di atas garis dan di bawah garis, kita sebenarnya sudah tahu ya, kalau dia lebih dari sama dengan minus 2 itu berada di atas garis. Namun kita bisa masukkan titik-titik sampel, misalnya, jika kita masukkan Y sama dengan minus 3, berarti di bawahnya, minus 3 lebih dari sama dengan minus 2. Apakah betul? Ternyata meta ini adalah salah. Minus 3 itu nilainya adalah kurang dari minus 2. Kemudian kita bisa masukkan titik selanjutnya, misalnya, yang di atasnya, yakni minus 1. Apakah minus 1 lebih dari sama dengan minus 2? Ternyata benar. Kita bisa masukkan titik lain, misalnya, 1. Apakah 1 lebih dari sama dengan minus 2? Ternyata benar juga. Berarti, dengan demikian kita tahu bahwa daerah penyelesaiannya adalah yang berada di atas dari garis ini, atau yang saya arisir dengan warna merah. Ini kita sebut sebagai DHP, atau daerah imunan penyelesaian. Dengan demikian, soal ini telah selesai. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih.